Timnas Indonesia Timnas Indonesia bakal menjalani sejumlah agenda penting yang bakal berlangsung dalam waktu dekat. Salah satu agenda penting itu yakni kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona AFC Ronde pertama. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona AFC Ronde pertama yang bakal diikuti Timnas Indonesia itu akan berlangsung 12-17 Oktober 2023 mendatang. Agenda tersebut kabarnya bakal diikuti oleh sejumlah negara yang berada di peringkat 26-47 FIFA Zona AFC, termasuk Indonesia. Lalu, saat menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona AFC Ronde pertama siapa saja kah lawan Timnas Indonesia nanti. Beberapa negara yang nanti bakal menjadi lawan Timnas Indonesia baru diketahui dalam drawing yang dilangsungkan pada Kamis 27 Juni 2023 lalu. Meski demikian, ada beberapa negara Asia yang berpotensi menyulitkan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona AFC Ronde pertama. 1. Timor Leste Sebagai negara tetangga yang kerap bertemu, Timor Leste masih punya peluang untuk memberikan perlawanan buat Timnas Indonesia. Pada pertemuan terakhir kedua tim di Januari tahun 2022 silam, Timor Leste bahkan sempat unggul 1-0 lebih dulu sebelum dibalikan oleh skuad merah putih menjadi kemenangan 4-1. 2. Bangladesh Bangladesh yang belum lama ini bertemu dengan Timnas Indonesia pada FIFA Match Day Juni tahun 2022 berpotensi menjadi lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona AFC Ronde pertama. Saat itu, Bangladesh berhasil menahan imbang Timnas Indonesia 0-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Ini tentu menjadi sinyal waspada buat skuad Garuda. 3. Momolia Saat ini Momolia memang ada di peringkat ke-186 dunia. Tapi negara asal Asia Tengah ini punya potensi merepotkan Timnas Indonesia. Momolia dikenal selalu bisa merepotkan lawannya saat bermain dikadang sendiri. Bahkan Yaman sempat keok 0-2 di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 kemarin. Oleh karena itu, Timnas Indonesia mesti waspada dengan ketangguhan dari Momolia. Meski dapat lampu hijau dari Sao Paulo untuk ikut seleksi Timnas Indonesia U17, Welber Jardim masih tunggu izin dari agennya. Pemain keturunan Indonesia berhasil, Welber Jardim dikabarkan sudah mendapatkan lampu hijau dari klubnya, Sao Paulo untuk mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17. Namun, Welber Jardim ternyata masih belum pasti melakukan seleksi itu karena saat ini ia masih menunggu kabar dari agennya. Sebelumnya, PSSI sudah mengirimkan surat kepada Sao Paulo untuk meminta agar Welber Jardim diizinkan ke tanah air untuk melakukan seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Sao Paulo pun pada akhirnya sudah memberikan lampu hijau. Surat tersebut pun dikirim ke Sao Paulo langsung atas permintaan ayah dari Welber Jardim, yakni Elisa Ngelo Liu. Ia merasa harus ada surat resmi agar Welber Jardim bisa dilepas Sao Paulo untuk ikut seleksi. Kini, Elisa Ngelo Liu sudah mengonfirmasi bahwa Sao Paulo sudah memberikan izin. Jadi, mereka tinggal menunggu izin dari agen Welber Jardim untuk bisa ikut seleksi skuad asuhan Bimas Sakti. Sudah dikirim, diterima, surat panggilan seleksi dari PSSI dan klub Sao Paulo sudah setuju untuk Welber datang ke Indonesia. Sekarang tinggal agen Welber yang setuju atau tidak, ucap Elisa Ngelo Liu, dikutip dari akun Instagram seputar Garuda, Senin, tanggal 10 Juli tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Welber Jardim menjadi salah satu pemain keturunan yang diproyeksikan PSSI untuk membela Timnas Indonesia U17. Pemain Sao Paulo U17 itu diharapkan dapat memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 yang digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember tahun 2023 di Indonesia. Welber Jardim bisa langsung memperkuat Timnas Indonesia U17 karena merupakan satu dari sepuluh pemain yang memegang paspor Indonesia. Menurut klaim staff ahli bidang diaspora Kemenpora, Hamdan Hamedan, Wonderkit Sao Paulo itu tidak perlu dinaturalisasi. Welber Jardim merupakan pemain keturunan yang saat ini usianya masih 16 tahun. Pemain yang memiliki nama lengkap Welber Yeskot de Halim Jardim itu merupakan putra dari pesepak bola yang pernah berkarir di Liga Indonesia bersama Persiba Balikpapan, Elisa Ngelo de Yesus Jardim. Terima kasih telah menonton!